Formasi dulu punya beberapa agenda, sebagian sudah beres. Nah agenda KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang masih ada. Panis bisa memberikan rumusan bagaimana itu tidak akan terjadi kalau dia jadi presiden, saya ikut milih dia. Kalau dia bisa jelaskan kepada saya, begini cara saya, kalau tidak akan terjadi korupsi selama saya pemerintah. Saya pilih dia, biar saya keadilan pilih. Belum mau jadi presiden tapi gak ada janjinya. Apa janji kalian berantas korupsi? Oh berkuat KPK, ikut demo. Itu masa-masa yang depo, pendukung Capres. Capresmu mana? Soal bagaimana, ini bukan masalah baru bagi umat manusia. Di negara-negara lain, kita pun menyaksikan. Bahkan di beberapa negara, dibuatkan undang-undang khusus untuk bisa memberantas mafia. Kalian bisa berantas korupsi gak? Cengar-cengir aja kesana kemari itu orang. Mana proposalmu memberantas korupsi? Gak ada kok. Galang sana, galang sini, isi otak gak ada. Ya kalau saya jadi presiden, saya akan memberantas korupsi. Saya yang memberantas korupsi, bukan KPK. Saya. Saya yang dipilih oleh rakyat. Saya bilang, saya jadi presiden setahun korupsi saya kubur. Bisa itu. Power presiden terlalu besar. Dan saya akan berjanji kepada rakyat setahun saya kubur. Saya yang berjanji. Saya yang berjanji. Jangan pengecut dong, mau jadi presiden tapi gak ada janjinya. Reformasi dulu punya beberapa agenda. Sebagian sudah beres. Nah agenda KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang masih ada. Dan seakan merebak secara pelan-pelan. Nah ini yang harus dibereskan. Kalau Panis bisa memberikan rumusan bagaimana itu tidak akan terjadi kalau dia jadi presiden, saya ikut milih dia. Caranya. Ya, kalau dia bisa jelaskan kepada saya. Begini cara saya. Kalau tidak akan terjadi korupsi selama saya pemerintah. Saya pilih dia. Biar saya keadir PDIP. Jadi kita ini jujur. Jadi gak usah soal lebih bersih dari yang lain. Jangan pengecut dong, mau jadi presiden tapi gak ada janjinya. Apa janji kalian berantas korupsi? Oh berkuat KPK, ikut demo. Itu masa-masa yang depo, pendukung capres. Capresmu mana? Ngomong dong. Kasih proposal yang jelas. Bila perlu kasih harinya. Kasih agenda kepada rakyat. Kasih jadwal kepada bangsa ini. Jangan kita disuruh tepuk tangan terus tapi gak selesai masalah. Kalau ada kemauan politik bisa dibereskan. Tapi kalau tidak ada kemauan politik, sulit. Karena urusan seperti ini membutuhkan sikap yang tegas dari yang paling atas. Kita menegaskan bahwa ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, pemberantasan korupsi tanpa kompromi. Orang boleh mengusung sesuatu yang dikasih nama perubahan atau apapun. Tapi harus bertanggung jawab untuk menyatakan bahwa Anda mau merubah apa? Anda mau pendiriannya apa? Saya tuh ya mendengar pidato dari teman-teman yang menyebut diri perubahan. Kok isinya semua ingin melanjutkan? Salah dengar kali saya itu. Baik sahabat sekalian, demikianlah sebuah video yang barusan kita saksikan bersama. Ketika Anies Baswedan ditanya terkait dengan gagasannya untuk pemberantasan korupsi, bagaimana ia berapi-api menjelaskan. Dan pernyataannya dikat langsung oleh Fari Hamza ya. Fari Hamza yang saat ini adalah kader dari Partai Gelora. Beliau menyampaikan mau menjadi calon presiden, ya jangan hanya cengar-cengir, kasih proposal yang jelas, pernyataan sikap yang jelas, bagaimana solusinya untuk mengatasi korupsi ini. Jangan hanya habis di kata-kata saja. Memang keras ya pernyataan Fari Hamza tadi, tetapi setidaknya memang ingatkan kepada kita sekalian, ya benar juga kalau memang menjadi pemimpin harus punya visi-visi yang jelas. Kalau terkait dengan pemberantasan korupsi, apa yang mau dilakukan? Dan Pak Fari Hamza juga mengkoreksi, kalau yang paket ini mau diusung atau calon ini mau mengusung tentang perubahan, harusnya perubahan apa yang akan diwujudkan. Tetapi terkesannya semuanya melanjutkan, bukan sebuah perubahan. Dan itu menurut Bung Fari Hamza. Salam NKRI. Kalau dipimpin Anies, Indonesia semakin makmur dan keadilan merata. Kita lihat ya. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan apakah betul seorang Anies Baswedan mampu memimpin Indonesia. Saya akan memberikan data bagaimana Jakarta dipimpin oleh Anies Rasid Baswedan selama 5 tahun. Saya akan membahas tingkat kemiskinan dan juga kebahagiaan aja ya. Data yang saya ambil ini dari Badan Pusat Statistik Nasional, dari Badan Pusat Statistik Jakarta, dengan websitenya bps.go.id. Oke, masalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan eranya Ahok 2017 itu di 536. Lalu, di akhir masa jabatannya Anies Rasid Baswedan, garis kemiskinan itu meningkat dari 536 menjadi 738. Jumlah penduduk miskin. Di eranya Ahok, jumlah penduduk miskin kota Jakarta itu 389,69. Dan di eranya Anies Rasid Baswedan, jumlah penduduk miskin di kota Jakarta meningkat menjadi 502,04. Persentase kemiskinan di eranya Ahok 2017 di 3,77%. Dan di eranya Anies Rasid Baswedan, persentase kemiskinan kota Jakarta meningkat menjadi 4,69%. Membahas tingkat kebahagiaan warga atau tingkat kepuasan warga Jakarta ketika dipimpin oleh Ahok dan Anies Rasid Baswedan. Ketika dipimpin oleh Ahok, tingkat kebahagiaan warga Jakarta itu di 71,33%. Dan di eranya Anies menurun menjadi 70,68%. Apakah ini bisa dikatakan bahwa Anies mampu memimpin Indonesia? Buat kalian, kalian yang tidak percaya dengan data yang saya berikan, silahkan saya tantang kalian untuk mendatangi langsung kantornya Badan Pusat Statistik Nasional, Badan Pusat Statistik Jakarta. Apakah data yang diberikan oleh BPS itu adalah hoax atau tidak benar? Saya tantangin. Oke, buat rakyat Indonesia, saya harap saat ini kalian kan semakin cerdas. Saya rasa pola pikir dengan kemajuan digitalisasi, rakyat Indonesia semakin cerdas pastinya. Maka, jangan sampai salah memilih presiden. Tadi saya hanya membahas bagaimana tingkat kemiskinan dan tingkat kebahagiaan kota Jakarta di eranya Ahok dan di eranya Anis Rasit Baswedan. Jelas-jelas tingkat kemiskinan meningkat di eranya Anis Rasit Baswedan dan tingkat kebahagiaannya menurun. Apakah orang seperti Bapak Anis Rasit Baswedan layak, pantas untuk menjadi pemimpin di negeri ini? Sementara untuk memimpin kota Jakarta selama lima tahun saja, tingkat kemiskinan meningkat. Tidak kebayang jika dipimpin oleh Anis Rasit Baswedan Indonesia. Bagaimana nanti ke depannya? Oke, ayo sebagai rakyat Indonesia, kita gunakan akal sehat, logika yang waras, pilih pemimpin yang memang betul-betul terbukti rekam jejaknya. Bukan hanya dengar kata orang, tapi biasakan cari data, fakta, dan rekam jejak. Karena suara kalian menentukan nasib bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan. Salam NKRI. Baik, sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video, yaitu dari Novi Bule. Pemilik aku Novi Bule, beliau adalah salah satu kader dari Partai PD Perjuangan, membeberkan data terkait dengan perbandingan pemimpin antara Anis Rasit Baswedan dan Ahok. Dari dua ini, dua orang pemimpin ini yang pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, di mana angka kemiskinan, garis kemiskinan, dan juga tingkat kebahagiaan, ternyata di zaman Ahok jauh lebih baik daripada di zamannya Anis Baswedan. Artinya ukuran untuk Jakarta saja, Anis kalah dengan Ahok. Nah, sekarang Anis mau jadi calon presiden. Kira-kira rakyat punya reaksi seperti apa? Dan kepada sahabat sekalian, yang mungkin memberikan komentar, silakan. Tulis saja di kolom komentar ya. Gayanya Anis mau melahirkan keadilan di seluruh penjuru Indonesia. Selama jadi gubernur, emang lu datangin berapa kelurahan sih, Pak Anis? Sudah berapa banyak kelurahan? Gak usah kelurahan deh. Berapa kecamatan yang lu datangin di DKI? Yang lu datangin rumah warganya berapa banyak? Bandingkan dengan Pak Jokowi, yang sudah keliling Indonesia selama delapan tahun, sampai ke tempat-tempat paling pelosok. Membuat BBM satu harga, membuat harga bahan pokok turun, membangun jalan infrastruktur di pedalaman. Kurang apa, Pak Anis? Itu yang harus dilanjutkan oleh Ganjer Pranowo, melahirkan keadilan yang konkret, bukan dengan kata-kata cangkem doang. Jadi kalau mau bicara yang namanya keadilan, ya turun ke bawah, baru ngomong. Sangat sepakat dengan pernyataan, Bung tadi ya, ya kalau mau menjadi pencari keadilan, atau juga memang memberikan keadilan kepada warga, kepada rakyat, ya harus turun langsung ke bawah, biar merasakan bagaimana sulitnya masyarakat, bagaimana peneritaan masyarakat, bukan duduk-duduk manis saja, lalu mau memberikan keadilan, sepakat itu Bang, ya. Jadi kepada teman-teman yang mungkin kurang sepakat dan pernyataan Bang tadi, silahkan tulis saja di kolom komentar untuk kita bahas bersama. Baru Bawah Surya Palos siap cabut, siap resikan aneh jika diperintahkan Jokowi. Agak lain, agak lain. Ini menurutku agak lain kali ini. Parah hal ini. Kalau memang di detik-detik terakhir nanti pencalonan, pendapteran calon, Bapak SB mencabut dukungannya kepada A dan I, wah, gak ngerti dah. Gak ngerti deh buat pendukung-pendukungnya mereka, itu bakalan kenyang-kenyang. Karena Bapak A dan I gak bisa maju menjadi cawapres dan capres. Kan ambang batas kursinya kurang, gak sampai 20%. Awas kena korban PHP. Selebe, wadidaw, beledak. Senggol dong. Pak Anis Bagus pendukungnya, cantik-cantik, beretika, lesanya santun. Beretika ya. Beretika sekali. Sampai menghina Bapak Presiden kita Jokowi. Saking bagusnya. Cantik-cantik ya. Kebanyakan ilmu, jadi terlalu cantik. Sekelas sarjana, kalau gak bisa mengutik-ngutik fakta dan realita, bukan berlogika namanya. Cantik, itu dominan dan variatif. Tapi cantik dalam hati, gak ada yang bisa memiliki, kecuali orang yang tulus hati, kepada negeri tercinta ini. Kasian deh Anda. Lebih cantik Ibu Iryana Jokowi, Ibu Presiden negara kita. Lesanya, santun. Oh, santun. Kalau teriak-teriak kemarin, yang demo. Kafir, kafir. Santun ya. Kok gak? Oh, ingat di DKI Jakarta yang teriak-teriak. Gantung si Ahok. Kafir, kafir. Oh, lesanya bagus ya. Bu, jangan mengacah pada diri sendiri ya. Nanti diketawain, lintah sama cecek, sama kecowak. Ngasalah itu, pada orang lain, yang Anda teriakin, waktu Anda mendukung Bapak menis-menis di DKI Jakarta. Itu yang harus Anda pelajari. Apakah lisan Anda santun? Semakin ketawa, aku lihat Anda berkomentar. Kayak yang komen kemarin, yang saya setit. Bisa sekelas sarjana ngomong. Nah, ah Bapak Ganjar. Bapak Ganjar itu, Anda itu cuma petugas partai. Apakah itu sekelas sarjana? Seorang pembantu aja, sudah bisa menjeberkan. Itu aja sudah masih kalah Anda. Anda dengan kita, seorang TKW. Lisan kita, yang penting gak menghina kepala negara kita. Kita gak pernah menghina kepala negara kita. Kita gak pernah menghina ibu negara kita. Kita gak pernah menghina lambang negara kita. Kita masih menghormati Indonesia kita tercinta, walaupun kita. Seorang TKW, gak cantik, gak apa-apa. Cantik bisa dipoles, kalau ada duit, salam. Baik, sahabat sekalian, itulah video terakhir kita pada kesempatan video kali ini. Yang diangkat dari seorang Mbah, ya, TKW asal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kalau tidak salah, di Taiwan, ya. Beliau menanggapi para pendukung Anies Baswedan yang sering mengatakan bahwa pendukung Pak Anies itu cantik-cantik dan berlisannya santun, ya. Tetapi semuanya sudah di-cut, sudah di-klarifikasi, sudah dibalas dari seorang TKW ini sungguh luar biasa, ya. Baginya, bahwa lisan itu tidak cukup, ya, santun. Tetapi harus diikuti dari dalam hati. Tidak hanya lisan dari mulut saja, tetapi harus hati juga santun. Dan itu kira-kira gambaran yang dia sampaikan beri pesan kepada kita sekalian. Baik, para sahabat sekalian, mungkin perjumpaan kita pada video kali ini kita akhiri di sini saja. Kepada para sahabat yang mungkin kurang puas atau yang ingin memberikan pendapat atau komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan mungkin ada yang ingin request video yang akan kita request, yang akan kita reaksi pada kali berikut, silakan tinggalkan juga di kolom komentar. Baik dari saya, itu saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.